Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kita di channel Dapur Lasil hari ini kita akan membaca milan yang ekonomis dan sangat praktis kita akan membuat pangsit goreng molor ya bahan-bahan yang perlu kita siapkan seperempat sendok teh rada bubuk setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk 1 gelas air ukuran kecil sama empat daun bawang yang udah diris-iris ya untuk cabai rawitnya selesai selera 5 sendok tepung tapioca sama jangan lupa untuk kulit pangsitnya langkah pertama kita siapkan panci kita masukkan airnya sekarang kita masukkan garam lada sama kardu bubuknya ya kita aduk merata lalu kita masukkan cabai rawit sama daun bawangnya ya ini aku pakai daunnya aja kita latarkan sampai tercampur rata kita tambahkan tepung tapioca nya ini kita kita kecilkan kompornya ya sangat kecil banget apinya biar enggak langsung gosong gitu kita aduk merata langsung kita aduk-aduk terus nanti sampai teksturnya itu lebih kental ya ini teksturnya sudah mulai mengental kita aduk-aduk terus jangan sampai gosong jika warnanya sudah berubah menjadi lebih bening kita matikan kompornya ini teksturnya sudah benih ya hasilnya akan seperti ini sekarang kita tuang ke dalam wadah sekarang kita siap untuk mencetak kita siapkan kulit pangsitnya aku tambahkan tepung malornya ini satu sendok teh aku bentuk segitiga ya kita tekan untuk isiannya kita lakukan berulang sampai adonannya ini habis ya ini sudah tercatat semuanya sekarang kita goreng pastikan untuk minyaknya itu banyak-banyak ya ini gorengnya dengan api yang sedang biar enggak gampang gosong kita balik ya ini pangsitnya udah garing kita tiriskan ini hasil gorengannya tadi ya yang udah kita goreng semuanya ini hasil masak hari ini dari dapur lasil ini tuh cemilanya itu enak banget ya jadi silahkan dicoba di rumah karena caranya juga praktis banget dan harganya juga ekonomis banget ini juga bisa dibuat ide bisnis itu ya selamat mencoba jangan lupa like share dan subscribe nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati